Bismillahirrahmanirrahim Kembali bertemu dengan The Quran Channel Sebuah channel yang berisi pembelajaran seputar Al-Quran Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini Silakan like, share dan subscribe Semoga Allah memberkahi kita semuanya Amin Ya Rabbal Alamin Pada materi kali ini Kita akan lanjutkan Meng-i'lab Al-Fatiha Dan Alhamdulillah sudah sampai di ayat ke-6 Ih dinasiratul mustaqim Dibaca ih Jadi kasrah Bukan uh Di sini tanda hamzatul wasel Jadi hamzatul wasel adalah Hamzah yang dibaca ketika di awal Dan tidak dibaca ketika disambungkan Alias ada kata sebelumnya Jadi hamzatul waselnya itu Tidak berfungsi kalau disambungkan dengan kata sebelumnya Tapi kalau di awal harus dibaca Nah harokat I, A, U Nanti pembahasannya Di lain waktu dan kesempatan Ihdi Ihdi ini fi'lu amr Fi'lu amrin Fi'lu amrin Atau fi'lul amri Karena memakai susunan idofah Mudof wa mudofun ilayih Jadi fi'lunya mudof Amrinnya mudofun ilayih Nah ihdi sendiri Adalah fi'l amr Yang berasal dari Kata dasarnya ya Kata dasar dalam bahasa Arab Berarti fi'lun maudin Hada Hada ini kalau dilihat dari bina Susunan huruf Hada Kemudian ini alif Alif bengkok namanya Ini disebut dengan bina naqis Bina naqis adalah Huruf yang terakhirnya Alias Jadi Fa'ain lam Jadi lam fi'l Ini lam fi'l namanya Lam fi'l Itu huruf ilat Berarti ini bina nya naqis Maka Hada Yahdi Nah fi'l mudorehnya itu adalah Yahdi Dalam ilmu surah berarti Polanya adalah Fa'alayaf ilu Fa'alayaf ilu Hada Yahdi Ihdi Pendek ya Kemudian Mabni Yang namanya fi'l amr Itu mabni Tetap Tetap Mabni itu tetap Nanti ada yang mu'rob Itu berubah Nah kalau fi'lul amr Ini mabni Hukumnya Ala hadfi harfi'illah Jadi mabni tetap Di atas Menghilangkan huruf ilat Huruf ilatnya adalah tadi Ini iya ya Ketika jadi Fi'l amr Yang berasal dari Fi'lun Fi'lun mudoreh Sehingga Asalnya Ihdi Begini Kan if'il Nanti ya Kalau misalnya Fa'alayaf ilu if'il Ihdi Kan begini Nah ini tidak mungkin Maka ini dihilangkan Jadi Jadi Halfu harfi'illah Jadi Mabniyun Ala hadfi' Harfi'illah Itu dari Sisi kajian ilmu Sorof ya Misalnya Mentasrif ya Tasrif istilahi Tasrif kesamping Hada Yahdi Ihdi Jadi tidak Ihdi Tidak boleh Menihilangkan huruf ilatnya Kita ulang Ihdi itu adalah Fi'lu'amrin Fi'l'amr Mabniyun Ala hadfi' harfi'l'illah Dengan menghilangkan huruf ilatnya Wa fa'iluhu Nah Yang namanya fi'il Termasuk fi'il'amr Itu harus Cari fa'ilnya Pelakunya Wa fa'iluhu Fa'ilnya yang mana Domirun Mustatirun Domir disini adalah Ya Kata ganti Mustatir Tapi tersembunyi Wujuban Wajib Mustatirun Wujuban Wajib disembunyikan Gitu ya Taqdiruhu Anta Antanya Antanya ini Kembali kepada Allah Maka Fi'lu'amrin Fi'lu'amrin Adalah fi'il Perintah Ketika dilakukan Oleh seorang hamba Kepada Allah Maka Jadilah doa Jadi Tidak boleh Kita memerintah Allah Ini namanya Doa Jadi Bentuk perintah Dari hamba Dari bawah ke atas Itu namanya Doa Ihdi Anta Asalnya Tapi tidak boleh Ihdi Anta Nanti Karena Antanya harus Disembunyikan Maka Wa fa'iluhu Domirun Mustatirun Wujuban Takdiruhu Anta Jadi ini Fa'ilnya adalah Takdiruhu Anta Disembunyikan Kemudian Na Disini Na Panjang Atau Na Al-fa'ilin Istilah lain Na Al-fa'ilin Domirun Mutasilun Domir Kata ganti Mutasilun Yang tersambung Lihat tulisannya Sebenarnya Ihdina ini Tersambung Kok tidak disambungkan Ya karena huruf dal Tidak bisa disambungkan Dengan huruf Nun Mabniun Ala sukun Nah sukun Ini panjang kan Alifnya sukun Mabniun Ala sukun Fimahalli Nasbin Menempati Posisi Nasob Nasob Maf'ulun Bih Awal Berarti Ini adalah Maf'ulun Bihnya Yang pertama Berarti Fi'ilnya Adalah Ihdi Fa'ilnya Domir Mustatir Wujuban Takdiruhu Anta Kemudian Naknya Adalah Domir Mutasilun Alas sukun Jadi Naknya adalah Maf'ulun Bih Naknya berarti Fi'il Fa'il Maf'ul Lanjut As-siroto As-siroto Maf'ulun Bih Khanin Jadi Maf'ulun Bih itu Bisa Lebih dari Satu Tergantung Nanti Jenis Fi'ilnya Ada Isilah Nanti Butuh Satu Maf'ul Butuh Dua Maf'ul Bahkan Butuh Tiga Maf'ul Nah Ihdi Itu Berarti Butuh Dua Maf'ul Di sini Maf'ulun Bihkanin As-siroto Tandanya Dimana Disini Harokatnya Fathah Jadi Tidak Boleh Ihdinas Sirotu Ihdinas Siroti Tidak Boleh Karena Karena Memang Dalam Ilmu Nahu Harokat Akhir Itu Menentukan Posisi Maf'ulun Bihkanin Mansubun Wa'alamatun Nasbihi Fathatun Zahiratun Fathah yang Nampak Sirotot Itu Fathah yang Nampak Lian Lahu Ismul Mufrad Jadi Jenisnya Ismul Mufrad As-siroto Itu Dalam Kelompok Mu'orobat Termasuk Ismul Mufrad Wahua Man'ud Dan Dia Juga Sebagai Man'ud Nanti Yang Disifati Atau Mausuf Istilah Lain Mausuf Na'al Mustaqima Na'atun Atau Sifatun Kalau Kita Menyebut Man'ud Na'at Mausuf Sifah Gitu Ya Nah Karena Kita Pilih Kata Na'atun Mustaqima Al Mustaqima Na'atun Na'atun Yang Namanya Na'atun Itu Mengikuti Yang Disifatinya Atau Na'atun Mengikuti Man'ud Asirata Maka Al Mustaqima Gak Mungkin Asirata Al Mustaqimu Asirata Al Mustaqimi Gak Mungkin Jadi Harus Asirata Al Mustaqima Na'atun Mansubun Wa'alamatun Nasbihi Fathatun Zahiratun Lianna Ismul Mufrad Jadi Sama Asirata Dengan Al Mustaqima Termasuk Ismul Mufrad Jadi Ketika Posisi Nasob Itu Cirinya Fathatun Zahiratun Fathah Yang Nampak Jadi Ketika Kita Menerjemahkan Al Quran Lebih Bagus Di Erop Dulu Seperti Tadi Sehingga Kita Terjemahkan Ihdi Nasiratul Mustaqim Maka Maksudnya Ya Allah Tunjukkanlah Tunjukkanlah Kami Ke Jalan Yang Lurus Jadi Al Mustaqima Itu Yang Lurus Sifat Asirata Berarti Ke Allah Ya Allah Tunjukkanlah Kami Ke Jalan Yang Lurus Antanya Itu Di Dalam Ihdi Itu Ada Anta Kembali Ke Allah Begitu Ya Mudah-mudahan Bermanfaat Barakallahu V V V